Intro Oh hayo minasan, balik lagi bersama aku Nevertari Lily disini Dan selamat datang juga di channel Anime OP Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur oke? Guys sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini dulu ya Sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini kedepannya Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi kontennya Nah jika sudah terima kasih banyak Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya Let's go Oke balik lagi ke pembahasan One Piece ya guys Jika kita melihat apa yang terjadi di chapter 1128 kemarin Ada beberapa poin penting yang bisa menjadi sebuah petunjuk Mengenai apa yang akan terjadi kedepannya di chapter 1129 Yap, apabila kita perhatikan lagi nih Ada seseorang yang ditemui oleh Luffy yang mengatakan bahwa ini adalah tanah dewa matahari Nah mimin Lily sendiri ngerasa bahwa konflik yang dialami oleh kelompok Luffy kali ini Seolah mengingatkan kita semua dengan momen kedatangan kelompok bajak laut topi jerami ke Skype Bahkan para penjaga hewan raksasa yang diperkenalkan sebagai Hilmulgar dan Mugin Seolah mewakili tantangan seperti halnya pada pendeta Gatenel Sehingga apakah mungkin kelompok dari Luffy saat ini sedang berada di dalam sebuah game yang dimainkan oleh seseorang Yap, memang hal tersebut tidak sepenuhnya salah ya guys Karena apabila kita perhatikan lagi di akhir chapter 1128 kemarin Setelah Luffy dan yang lainnya membuat kekacauan di sebuah ruangan raksasa Tiba-tiba ada sosok misterius yang datang Bahkan sosoknya diperkenalkan sebagai dewa matahari yang memiliki ukuran yang sangat besar Jika dibandingkan dengan ras raksasa pada umumnya Menariknya apabila kita perhatikan lagi Sosoknya ini memakai sebuah topeng rusa raksasa dengan membawa tongkat layaknya seorang penyihir Nah sampai disini mimin Lily curiga sih Jika Oda Sensei terinspirasi membuat karakter ini dari sosok God Externar Salah satu dewa dalam mitologi Nordik Jadi rasanya tidak mengherankan ya guys Kenapa di pembuka Ars Elbaf ini kita diperlihatkan tema Viking dan Lego yang berasal dari Skandinavia Kisah mitologi Nordik dan legenda pohon Yggdrasil pun juga tak lepas diangkat dalam cerita Ars Elbaf Nah pohon Yggdrasil menurut mitos adalah pohon raksasa yang terletak di alam semesta Akar dan cabangnya pun dikatakan membentang hingga ke sembilan dunia Itu sebabnya guys pohon ini pun dianggap sebagai poros alam semesta Kembali lagi ke cerita One Piece Guys apabila kita kaitkan dengan apa yang terjadi di chapter 1127 dan chapter 1128 Saat para penduduk tanah dewa mengatakan jika pohon Yggdrasil terbakar Maka negeri Elbaf akan hancur Karena Yggdrasil adalah pusat atau bisa dikatakan sebagai nyawa dari negeri Elbaf Namun di chapter 1128 kita melihat sebuah fakta yang cukup mengejutkan bahwa sebenarnya tanah dewa matahari hanyalah sebuah diorama dari negeri Elbaf Yup, sosok dewa matahari yang diperlihatkan di chapter 1128 kemarin Seolah menggambarkan jika sosok tersebut adalah dalang dibalik orang-orang yang disekap layaknya hewan peliharaan yang ditempatkan di sebuah kandang yang rumit Selain itu jika kita analisa lagi dari judul chapter 1128 yang berjudul RPG atau Role Playing Game Dimana ini adalah sebuah genre dari sebuah permainan game yang pemainnya menjalankan peran dari suatu karakter Seolah menjelaskan jika Oda Sensei lagi-lagi terinspirasi dari sebuah game yang berjudul Lucky Heroes of Metalogy Yup, menariknya di dalam game ini para pemain bisa menjadi prajurit pria ataupun wanita dari mitologi Nordic Para pemain pun harus menjalankan leveling untuk bisa mengalahkan musuh-musuh yang kuat di dalam game tersebut Nah, selain itu permainan ini pun bisa dimainkan secara solo hingga 6 pemain sekaligus Yup, entah sebuah kebetulan atau tidak, bukankah di dalam diorama saat ini kelompok dari Luffy juga berjumlah 6 orang guys Dimana ini benar-benar mirip dengan game RPG Lucky Heroes of Metalogy Nah, maka dari itu Mimin Lily yakin sih jika kedepannya nanti kita akan diperlihatkan vilain utama yang akan dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Elbaf Perlu diingat ya guys, siluet pangeran Loki dan sosok dewa matahari palsu ini sangat berbeda Dengan kata lain, bisa saja sosok dewa matahari palsu itu bukanlah pangeran Loki, melainkan anak buahnya saja Jadi sebenarnya pangeran Loki ini memiliki 4 anak buah terkuat yang memainkan peran sebagai 4 dewa palsu Yaitu dewa matahari palsu, dewa hutan palsu, dewa bumi palsu, dan dewa hujan palsu Sedangkan pangeran Loki yang menjadi vilain utama di Ars Elbaf kali ini memiliki peran sebagai dewa tertinggi atau bisa dibilang dewanya para dewa Yup, seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal tadi ya guys Memang Ars Elbaf ini seolah mengingatkan kita pada Ars Kaipi Dimana representasi pangeran Loki mirip seperti God Enel yang memiliki 4 pendetanya Selain itu juga guys, kedua Ars ini seolah saling terhubung Karena Oda Sensei menghadirkan dewa-dewa dalam cerita di kedua Ars tersebut Nah, maka dari itu, kedepannya nanti kita akan mendapatkan informasi yang penting tentang dewa-dewa yang ada di dunia One Piece Dan peran penting apa yang sebenarnya dimiliki oleh para dewa ini saat terjadinya abad kekosongan atau void century Di sisi lain, saat kelompok dari Luffy dikejar oleh sosok dewa matahari Luffy dan yang lainnya terkejut, tiba-tiba mereka bertemu dengan kelompok dari Kit Guys, rupanya bajak laut Kit berhasil selamat setelah sebelumnya diserang oleh Sense Belum diketahui pasti bagaimana Kit bisa selamat Namun tidak menutup kemungkinan, Kit dan kelompok bajak lautnya dibawa oleh dewa matahari dan dimasukkan ke dalam kotak diorama tanah dewa Nah, menariknya di momen ini juga, kita bisa melihat banyak orang yang terjebak di kotak diorama tersebut Mulai dari bajak laut, angkatan laut, agen pemerintah dunia, dan orang-orang biasa Oh iya, kejahatan pangeran Loki ini sepertinya memang sudah diketahui oleh pemerintah dunia Namun lagi-lagi pemerintah dunia tidak mengambil tindakan karena seperti yang kita tahu Pulau Elbaf adalah wilayah teritorial sang kaisar lautana Kagaminoseng Belum diketahui pasti juga, kenapa pangeran Loki dan para anak buahnya menciptakan diorama pulau Elbaf dan menaruh orang-orang di dalamnya Tetapi yang jelas kedatangan kelompok bajak laut topi jerami ke pulau Elbaf akan membuat kekacauan di dalam kotak diorama tanah dewa Sehingga orang-orang yang berada di dalam kotak tersebut pun bisa keluar dengan bebas Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys Pembahasan kita kali ini tentang analisa apa yang akan terjadi kedepannya di chapter 1129 Sekaligus kejutan apa lagi yang akan diperlihatkan oleh Oda Sensei kedepannya Nah, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax